Terima kasih. Ini, ini, ini. Oh iya, silahkan. Gue pengen gini. Silahkan. Gue pengen gini. Iya. Ini bisa. Manut-manut. Gak percaya. Belum. Kita buktikan. Mbak. Ada. Oh belum. Belan, baru ngomong. Kalau pilihan daging sudah ada ya, Mbak, di sini ya. Ini apaan, Pak? Pilihan yang mau dimasaknya, Neng. Di sini ada ayam, dori, udang, cumi, dan kepiting. Mbak. Saya pengen cumi. Cumi boleh. Neng pengen ayam. Cumi sama ayam. Cumi sama dori boleh disatuin? Boleh, jadi jatuhnya ke ekstra. Gak apa-apa. Berarti boleh? Saya mau pakai sambal mata, mamayo, golden mamayo. Bisa? Bisa. Lagu mamayo. Apa aja bisa di sini. Saya mau... Golden mamayo. Porsi jumbo. Porsi jumbo. Sampai si. Tidak ada satupun kata-kata yang mengatakan. Tidak. Semuanya? Iya. Boleh. Silahkan. Iya. Boleh. Banyak ya? Kira-kira seperti apa rasanya setelah perpaduan? Ini emang apaan? Ini gak tahu. Pokoknya kita lihat. Ini seperti apa. Eh, Neng dong. Silahkan, Neng. Yaudah, gak ada sendiri di sana. Sampai gue nih ada orang yang bertahung jawab terhadap... ...tempat makan yang tidak punya kepribadian. Enggak, ini... Itu omongan bercanda, Neng. Sebetulnya di sini kalau menurut saya, saya tangkap ya. Ini adalah tempat makan yang ingin memenuhi selera... ...sampai sedetail-detailnya terhadap para customer. Siapa namanya, Mas? Safiq. Mas Safiq. Silahkan berbicara tentang konsep tempat ini tuh... ...maksudnya kemana sih? Ya, jadi... ...Mamayu ini bahasa Sunda. Artinya itu... ...orang yang sedang nafsu-nafsunya makan. Atau banyak makan. Benar, benar. Ya, kita berharap... ...buat orang yang datang ke sini... ...supaya mereka nafsu makannya juga banyak. Seperti Mamayu ini, gitu. Itu dari nama ya? Namanya kan Mamayu. Dari konsep tempat. Kalau tempat sih kita gak ada konsep secara spesifik. Cuma kita memang menyediakan untuk kenyamanan orang yang makan di sini aja. Semuanya tuh tidak ada tempat makan yang dicuci gitu loh. Iya. Semuanya kayak grab and go gitu bahasa kerennya ya. Iya. Kita konsepnya memang safe water. Jadi setiap habis makan langsung dibuang. Tapi recycle ya? Recycle. Bisa didaur ulang. Mantes dari kertas tadi ya. Konsepnya daur ulang. Betul. Panjang pemikirannya. Tidak hanya menyediakan tempat makan. Tapi juga memikirkan setelah penggunaannya. Oh iya benar. Luar biasa. Ini luar biasa. Sekarang dari kiblat arah makanan nih. Mengarah ke western. Atau emang istilahnya itu apa nih? Fusion. Kalau buat konsep sebenarnya kita signature aja gitu kan. Pertama... Jadi karya sendiri. Iya. Pertama kita kan menyediakan sebenarnya yang dijagokan di Mamayu itu... Toppingnya. Kita punya 10 macam variasi saus dan sambal. Bahkan mungkin di sini juga dikasih kebebasan untuk mengicip dulu ya sambalnya ya. Semua konsumen yang mau coba silahkan dicicip dulu. Dan semua customer boleh eksperimen gitu ya? Oh gitu. Semua boleh eksperimen gitu ya? Dibebaskan. Mau dicampur, mau satu saus, mau dua, mau tiga, mau empat, mau semua silahkan. Kalau untuk yang lusantara banget kita ada sambal mata. Ada sambal lado. Sambal lado. Ada sambal ijo. Sambal ijo. Jadi bisa bereksperimen. Oke, ada yang mau tanya kan, Neng? Oh, Neng mau nanya. Pesanan kita mana? Oh iya. Kau lupa nanti kalau mau pas pulang bungkusannya pas mau buka puasa ya mana? Pesanannya udah beres belum? Pesanan, Bu. Pesanan. Oh, mana, Bu? Neng. Apa, Pak? Look it ya, Am. Kulit ayam. Kan baca gitu. Oh iya. Oh ini saus-sausnya. Oh ini yang ini ya? Yang golden mamayu itu ya? Ya, ini golden mamayu. Aduh, batal ya. Malu dicium ya. Mas, selama Ramadan ini di mamayu ada apa, Mas? Ya, kita kalau untuk promo buka puasa, kita menyediakan dua paket. Dua paket itu ya? Ya, yang pertama untuk paket berlima. Itu kita kasih harga spesial cuma 100 ribu, kita kasih lima bungkus. Promo yang pertama, promo yang kedua? Promo yang kedua itu kita ada nasi ayam plus teh susu atau kopi susu plus mineral water. Itu cuma 35 ribu. Oh minumannya dua? Ya, lebih komplit untuk minumannya. Satu, dua, tiga. Mamayu. Tidak oke, bud. Ting, ting, ting. Hidup, bud. Nyamun, 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 nyamun. Mamayu. Yuh.